Intro Kalo ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Intro Halo teman teman semuanya Kembali lagi bersama gue Aldi di channel gue, channel Aldi Kurnia Di video kali ini kita bakal bikin video tentang guide dari hero terbaru yang baru keluar tadi malam Yaitu adalah Aoi The Dragon's Car ya teman teman ya Jadi Aoi ini dia adalah salah satu hero jungler terbaru Yang punya role nya adalah sebagai assassin dan juga mobility dan juga finisher Mobility karena emang hero ini tuh mobilitasnya bener bener cepet banget, kenceng banget Dan mobilitasnya tuh bener bener harus diwaspadain coy Rotasinya Aoi mungkin bisa gue samain sama kayak nekret ya Lumayan jauh dan juga lumayan cepet gitu Jadi kalian harus waspada kalo ketemu sama Aoi di ranket atau di quickmatch atau dimanapun itu Karena Aoi ini rotasinya bener bener membahayakan banget gitu teman teman Oke jadi disini gue bakal coba ngejelasin secara singkat dan juga dengan bahasa gue sendiri tentang skill-skill dari hero Aoi teman teman ya Dan juga gue bakal setau juga untuk build runa juga arkananya Buat teman teman yang pengen belajar boleh banget nonton video ini Dan sebelum nonton kalian juga jangan lupa juga untuk tekan tombol like dulu lah gitu ya Jangan juga jangan lupa subscribe buat yang belum Mungkin kalo emang video ini banyak meminati tentang guide gini mungkin gue bakal rajin bikin guide juga teman teman ya Oke so kita bakal jelasin yang pertama tentang hero Aoi ini sendiri Pertama dari hero Aoi ini dia punya pasif namanya dragon blessing Dragon blessing ini intinya dari pasifnya ini mungkin gue jelasin secara gue aja ya Dari si Aoi ini dia punya 4 stack Dia punya 4 stack di bawah darahnya si Aoi ini Dan Aoi ini dia gak punya buff biru maksudnya dia gak punya mana Jadi dia gak punya mana tapi dia punya stack, stacknya itu udah 4 Dan stacknya itu berisi dari 3 putih dan juga 1 warna orange atau merah Gue gak tau gue buta warna coba Ya pokoknya ada 1 warna yang berbeda Dan ketika yang warna berbedanya itu muncul Maka hitnya itu bakal jadi critical Udah fix banget critical dan itu bakal sakit banget Oke terus stackannya itu bakal muncul Stack yang damage yang critical itu bakal muncul setiap stack yang keempat ya Jadi stack pertama itu putih-putih-putih Terus bakal jadi warna yang orange tadi kita anggap aja orange ya Oke Kedua skill satunya sini ada dragon slash Dragon slash ini cooldownnya 5 second Dan menurut gue ini bentar banget Untuk seorang Nanti pas di in game kalian ngerasa kayak cepet deh Maksudnya sekarang cuma 5 detik Cuman pas di dalam in game kayak kalian ngerasa cepet banget Apalagi ditambah sama item cooldown-couldown Cuma 3 detik mungkin nanti jadinya atau 2 detik gitu Oke jadi skill satunya ini adalah Aoi ini ngedash ke arah musuh Cuman jangkauannya itu gak panjang Jangkauannya itu pendek banget Jadi kalo misalkan kalian pengen pake Aoi Pake skill satunya buat nembus itu gak bisa sama sekali Tembok manapun gak bisa Ini bener-bener pendek banget Jadi itu digunain emang cuman buat ngejar musuh yang deket aja Kalo buat nembus tembok kalian harus bisa pake skill yang lainnya Untuk skill satu gak bisa Oke Dan untuk tadi kan pasifnya itu kan ada stackan di bawah darahnya si Aoi Cara ngedapetin stackannya itu Kalian bisa menggunakan skill satunya ini Kalo kalian menggunakan skill satu Maka Aoi nya bakal dapetin satu stack Oke Lanjut skill dua Disini skill duanya ada dragon cleo Dragon cleo ini dia Dia pake kabel untuk menaruh di tembok Dan dia bakal berputar Ke arah Gak ke arah musuh tapi muter ya Dia muter ya Dan kalian kalo mau turun itu Kalian bisa pake basic attack Atau kalian bisa pake skill satu Cuman gue lebih prefer pake skill satu Karena setelah kalian pake skill dua dan skill satu secara bersamaan Kalian bakal dapet dua stack ketika kalian turun dari kabelnya itu sendiri Oke Jadi misalkan kalian pengen kombo pake Aoi ini Cara kombonya itu pake skill dua Terus kalian pake skill satu Abis itu kalian bisa pake basic hit Basic hitnya aja Dan juga pake skill satu kalo emang ada lagi Oke Cukup simple ya Gue ngejelasin ya Padahal sini agak panjang Dan untuk Ya angka-angkanya gue Kayak angka-angkanya gini gue Gak bisa deskriptif banget temen-temen ya Gue ngasih yang simple aja Biar kalian juga ngerti gitu Yang terakhir disini ada ultimate nya Ada dragon world Ini dragon world ini Dia itu Tuh dia kayak nyerang musuh Cuman Dianya ini tuh mundur Si Aoi nya itu mundur temen-temen Bukan Bukan ke depan Jadi misalkan kalian pake ini Ini ultimate nya itu bisa dipake buat escape Karena dia mundur ke belakang Dan juga ketika kalian pake ultimate itu Maka musuhnya itu bakal Kena slow temen-temen Musuhnya bakal kena slow Dan gak bisa ngehit Atau ngeskill kalian sama sekali Jadi untuk ultimate ini Untuk di escape juga boleh Untuk nyicil musuh boleh Untuk engage juga boleh Jadi bener-bener penggunaannya harus maksimal Gitu ya Cooldown nya 40 detik Cuman kalo udah sampe di late game Ini gue nyobain gak terlalu lama Cuman sekitar 12 detik atau 10 detik Jadi Untuk di late game ini bahaya banget Aoi ya temen-temen Oke next kita masuk ke kombonya Kombonya pengen gue jelasin sedikit Untuk main Aoi Untuk pengen ganggu doang Atau nge-engagement musuh doang Kalian bisa pake skill 2 Skill 1 Terus kalian bisa pake basic hit Sedikit abis itu kalian ultimate keluar Ya Jadi kalian Kalian muter-muter Abis muter-muter Kalian masuk ke musuh Pas masuk ke musuh Kalian nge-hit dikit Buat ngeluarin pasifnya dikit Abis itu kalian pake ultimate untuk keluar Untung-untung kalo musuhnya mati Kalo gak mati gak apa-apa Yang penting intinya cuman nyicil aja gitu temen-temen Oke Dah gitu aja ya untuk engagementnya ya Dan untuk hero Aoi ini Gue kasih tau kalo dia tuh adalah hero yang sangat sulit untuk dimainkan Dan ini Mungkin kalo misalkan gue kasih tingkatan dari isi medium hard expert Mungkin gue bisa masukin ke Fairy expert Karena bener-bener susah banget Dan buat temen yang pengen pake Aoi Harus spam lumayan banyak temen-temen ya Jangan baru nge-spam 2 kali Langsung main direngkat bahaya banget Kecuali kalian main sama party kalian Itu gak apa-apa banget Oke lanjut kita bakal masuk ke build arcana Dan juga sisa-sisanya temen-temen Build arcana dan juga runenya ya Pertama kita masuk ke arcana dulu Untuk arcananya disini gue pake arcana necred gue Disini gue pake bleeds 5 Pake atrocity 5 Dan juga pake guirellanya juga pake Guirella 3 Assassinate 3 Dan juga riev 3 Ya reavo ini 3 Dan di kirinya pake 10 scawer Oke Ini gue pake yang ini Untuk di game ini gue pake yang ini Mungkin kedepannya bakal gue coba cari lagi Mungkin yang lebih bagus kali ya Untuk buildnya Buildnya disini gue pake build standar banget Ini build jungle yang udah sering dipake Kayak gini ya Itu buildnya Slow River Gilder Terang Breaker Romney Arms Venture 2 Dan juga BOE Blade of Eternity Ini standar lah ya Karena gue belum ngeracik-neracik Mungkin next time kita bakal coba racik ya Terakhir untuk runenya disini Runenya gue pake yang ini Dan ini gue udah coba beberapa rune Dan menurut gue ini adalah rune yang terbaik Untuk Aoi untuk saat ini Karena gue udah coba pake yang Desperate Duel Yang ini nih Yang ini nih Ini kurang cocok untuk Aoi ya Kecuali Aoi nya ini bikin Leviathan Kayaknya ya Kalo dia bikin Leviathan Mungkin agak berguna ya Karena kalo misalkan dia Solar River Darahnya tipis Dia pake Desperate Duel Malah mati duluan Sebelum stacknya muncul sampe 10 Jadi kalo pengen pake Desperate Duel Mungkin lu pake Leviathan Kalo misalkan pengen ngeburst Pake Solar River Mendingan damage aja Pake yang burst Oke Dan sisanya kalian bisa liat disini Ada Shadow Blade Terus ada juga Deadly Cloud Kalo kalian pengen damage Pake Deadly Cloud Cuman kalo kalian pengen Agak bertahan Kalian bisa pake resistance Untuk dua ini Terserah kalian Ini gapapa Kalian pake resistance Boleh Pake damage juga boleh Yang dibawahnya Gue pake Mark of the Frost Dan juga pake Gunslinger Karena Mark of the Frost itu Guna banget untuk belajar hero ya Karena apa ya Masih belajar hero Jadi gue masih butuh Masih butuh Mark of the Frost Untuk selamat temen-temen Mungkin kalo gue udah pede banget Atau udah jago banget Gue mungkin bakal pake Enchant Restore kali ya Kalo Gunslinger Wajib banget Karena ini hero mobilitas Dan dia bakal Banyak muter-muter Untuk ngekill musuh Jadi ini bakal Penting banget Gunslinger Untuk si Aoi ini sendiri Oke Segitu aja penjelasan Tentang hero Aoi Builderun Dan juga Arkananya Kita langsung masuk Kedalam video Untuk gameplaynya Dan juga penjelasan Di in-game nya Tentang hero Aoi sendiri Temen-temen So kita bakal masuk Ke videonya Let's go Oke Sekali kita udah masuk Kedalam in-game nya Untuk hero Aoi Temen-temen ya Jadi Gue bikin video ini Ngejelasinnya Sambil nonton Hasil rekaman gue Karena Kalo misalkan main Sambil jelasin hero baru Kayaknya nampaknya Susah banget Dan gue udah coba Dua kali sebelumnya Itu bener-bener gak bisa Jadi gue putusin untuk Recordnya Begini aja Temen-temen ya Jadi mohon maaf Misalkan Gak ada reaksi yang lucu Atau segala macemnya Karena emang niat gue Di video ini pengen ngejelasin Dan pengen ngeguide Untuk player-player baru Bukan player baru sih Tapi player yang pengen Baru pake Aoi Tips pertama ketika di jungle Adalah Kalian jangan pake Basic hit kalian Sebelum creep junglenya Keluar Oke Karena Stakan di awal kalian itu Sangat berarti Untuk farming di awal Karena itu adalah Attack speed dan juga Damage tambahan Temen-temen Oke Dan gimana Cara dapetin pasifnya Tadi bang Kan tadi kan udah keabis Cara dapetin Staknya adalah Kalian bisa Menggunakan skill 1 Atau skill 2 Jadi misalkan kalian Pake skill 1 Bakal nambah 1 stack Kalian pake skill 2 Bakal nambah 1 stack Dan misalkan kalian pake Dua-duanya Bakal dapet 2 stack Secara bersamaan Dan kombo dari Aoi ini adalah Menggunakan skill 2 Dan juga skill 1 Maka kalian Ketika turun Bakal dapetin 2 stack Abis 2 stack itu Ngapain sih bang Main Aoi bang Abis kalian udah Dapet 2 stack Dari gelantungan Sama pake skill 1 Kalian bisa Lanjutin aja Pake basic attack Karena basic attacknya itu Masih ada Ya lumayan bagus Dan juga skill 1 nya Cepet banget Cooldown nya Jadi kalian bisa pake skill 1 Terus-terusan Nanti misalkan kalian Ngejar musuh temen-temen Ya kan misalkan tadi Cuman 4 detik Dan gue rasa 4 detik itu Udah cepet banget Dan untuk Pattern jungle dari Aoi ini Dia bener-bener Cepet banget Buat gue Menurut gue ini Bener-bener cepet banget Karena dia di menit segini Abis al belum respawn Dia udah dapetin Banyak banget Ini sempernya sentinel Terus amat tadi Lain bawah juga udah Sempet diambil gitu Jadi pattern dari Aoi ini adalah Hero yang Jungle nya cepet banget Jadi Kalian harus waspada Kalo ngelawan Hero Aoi Oke ini kita abisal Kita dapetin abisalnya Dan kita pake ultimate nya Karena kita menghindari Damage yang masuk Biar kita bisa Bantai lagi di sekarang ini Ini sekarang masih gue kejar lagi nih Oke Kita kejar lagi Oke kita kejar lagi Sekali satunya Kalian bisa liat Bentar banget ya Dan ada satu lagi Yang gue pengen kasih tau Jadi basic hit dari Aoi ini sendiri Dia itu mirip Sama kayak Alain Basic hit nya itu Bisa ngejar musuh Basic hit nya itu Bisa ngejar musuh Agak jauh Kalo misalkan Kalo misalkan Pasif nya ada Jadi hit nya harus pake pasif Kalo misalkan pengen ngejar musuh Oke Pinter-pinter mainin pasif nya sih Misalkan pengen ngegang musuh ya Kalo buat jungle Yaudah lah No stack Gak apa-apa Yang penting Damage nya gede aja Oke Ini creep nya tadi Satu gue tinggalin Bukan karena gak mau Karena udah kelewatan Dan gue pikir Kalo gue balik lagi Bakal makan waktu Jadi gue langsung lanjutin aja Untuk ngambil Mike Golem disini Dan Kita bakal farming lagi Cepet lagi Ke bawah disini Ke arah Richard Oke Tadi untuk ultimatenya Gue udah jelasin di awal Kalo ultimatenya tuh Bisa dipake untuk Escape Slow Dan juga Untuk ngingage Jadi Pergunainnya bener-bener Sesuai kondisi aja Nanti bakal gue jelasin juga ya Sambil Sambil waktu berjalan gitu temen-temen Oke Dan juga ini gue pengen Agak sedikit curhat Untuk Aoi ya Ini gue tadi udah sempet record Tiga kali Sambil main dua kali Dan gak sambil main satu kali Dan itu game nya bener-bener Fakdabat cok Bener-bener susah banget cok Gue main di QM Susah banget Dan ini gue main di ranket Malah justru malah bisa menang gitu Emang dasarnya tuh ranket tuh Lebih mudah daripada QM Bener dah Karena QM tuh Kayak GC-GC-GC Bisa party 5 Jadi Ya agak sulit gitu Gue mendingan main ranket aja deh Biar lawannya GC-GC Biar lawannya tuh Konki-Konki-Konki Master gitu kan Atau GC-Konki-Konki-Konki gitu Kalau QM bisa lah Mau GC 4 biji Segala macem Nah kita inisiasi nih guys Kalian liat cara inisiasinya nih ya Menggunakan skill 2 nya Terus Terus berhenti Skill 2 lagi Skill 1 Pasif Nah Pasifnya tuh ngejar musuh ya Terus kita pake ultimate Untuk apa? Untuk menghindari damage tower Ini masih gue coba cari jokernya ya Karena gue gak ikhlas dia hidup Kita kejar Tapi dia disitu Kita kejar lagi Tempel lagi ke tembok Eh salah skill 1 Untung mati Oke kalian bisa liat sendiri temen-temen ya Bahwa Pasifnya dari Aoi ini Bener-bener ngeribet anjim Pasifnya bisa ngejar musuh Sampai jauh banget Dan juga Yang orangnya ini Critical nya juga Udah pasti critical Dan itu sakit banget Menurut gue Untuk Aoi ini sendiri Jadi misalkan Aoi ini dibikin Agak Create damage Mungkin agak masih bisa Atau masih bagus Cuman gue belum coba Dan gue belum nyari tau Mungkin nanti next time Bakal gue kasih tau Kalo emang udah gue coba ya Gue pengen ini Arcane attack speed nya Gue ilangin aja Gue ganti create damage Sama gue ganti Physical attack Gitu Cuman nanti deh Gue coba lagi next time nya Gitu temen-temen ya Oke Dan untuk hero Aoi ini Untuk farming level nya ini Bener-bener cepet banget Karena kalian bisa liat sendiri ya Di gelantungan gini Cepet banget Jalannya tiba-tiba Udah sampe di bawah lagi Tiba-tiba udah dapetin jungle temen Tiba-tiba udah ada di atas Emang terlalu mengerikan ini hero coy Rotasinya Kayaknya harus waspada gitu Nah ini skill 2 nya Untuk skill 2 nya si Aoi ini Dia bisa dipake Dua kali Secara Berkelanjutan Cuman harus timing nya yang pas Temen-temen Kalo gak pas Kalian bakal mati gitu Oke ini kita Stas 10 disini Kita mencet Arctic Orb Dan kita bisa kabur lagi gitu Nah Kita bisa selamat Karena kita pake ultimate Ada juga Arctic Orb Jadi Ultimate nya itu Bener-bener berguna banget Karena ketika kalian pake ultimate itu Gak bakal Bisa di hit atau gak bisa di skill Temen-temen Jadi misalnya kalian pengen Ngingage musuh Kalian pengen engage musuh Cuman ngingage doang ya Niatnya bocorin ya Dalam hati pengen bocorin doang Gak pengen ngekill Kalian bisa combo skill 2 skill 1 Terus kalian bisa pake ultimate Jadinya Kalian bisa selamat gitu Nanti bakal ada momen Gue pake skill kayak gitu kok Nanti kalian bisa liat ya Oke ini kita ngejar creature Disini creature adalah salah satu hero Yang susah dikejar Pas pake Owi Hidup serasa lebih mudah anjir Ngejarnya gampang banget gitu Sejauh itu dikejarnya cepet gitu Dan untuk misalkan ya Misalkan suatu saat Owi kena nerf Mungkin ya kena nerf Adalah skill 1 nya kali ya Mungkin skill 1 nya bakal kena nerf Menurut 2 Karena ultimate sama skill 2 nya Gak harus di nerf anjir Udah biasa aja gitu Atau gak basic status nya dia Basic status nya dia Gak deh Ini dah skill 1 nya Damage nya paling yang dikurangin Cuman untuk nerf and buff itu Tergantung hero nya sih Kalo hero nya broken parah nanti Pas udah 10 hari atau berapa hari Broken banget Mungkin di nerf Cuman menurut gue ya Untuk Owi ini Kayaknya gak bakal di nerf deh Hero nya emang sakit Cuman lo harus butuh Mekanik yang jago banget Dan juga harus Snowball anjir Kalo misalkan Mekaniknya Gak lama banget Slow hand Dan kalian main Owi ini Bakal malah jadi bencana anjir Serius Main Owi ini Hitungannya kayak High risk High reward Ketika kalian Mainnya susah Tapi kalo kalian bisa main ya Kalian bakal dapet reward yang luar biasa Kalian bakal bisa Owning parah gitu Pake hero ini Gitu Oke Dan gue pengen agak sedikit curhat juga Ke temen temen Ini suara gue emang agak Suara gue ini Bukan agak sih Suara gue masih enak aja Cuman gue agak kesel Tadi gue udah ngejelasin Satu match penuh Dan udah selesai match nya Setelah gue tonton ulang Ternyata Midnya mati Ketika midnya mati Jadi gue ngomong Kagak ada suaranya Wow Gitu Ini gue record ulang nih Kampret Menjelaskan ulang Hal yang sama anjir Capek banget gitu Mana gamenya lama Ini kampret nih Gue ngeluh sama diri gue sendiri Diri gue bodoh banget Nah ini Pake ultimate ya Temen temen ya Itu Yang gue bilang Untuk nge engage doang Tapi gak ningat kill Itu kayak gitu guys Jadi temen temen Kalo pengen engage doang Gak pengen kill Kalian bisa pake combo yang tadi ya Skill 2 Skill 1 Terus langsung ultimate aja Jangan lupa Ultimatenya itu mundur ya Kebalik ya Kalo kalian pengen ngejar Berarti dibalikin Skillnya kayak nakrot Udah lah Udah cukup ngerti lah kalian Ini apa nih Kita ngejar Oh nih Kita cara ngejar Paine ya Ini gak nyampe Nah ini kita ngejar Paine Skill 1 Basic Ultimate Untuk kabur ya Gitu guys Setelah masuk ke musuh Atau setelah Engage musuh Kalian harus langsung Pencet ultimate aja Kalo dalam tower Karena ini hero tipis Jadi hati-hati Jangan sampe Terlalu over Harus butuh Apa namanya Harus ada skill escape Gitu 1 atau apa Oke disini Gue pengen ngejar joker Cuman Terlalu jauh jokernya Dan creepnya Masuk Muklin tower Tapi gue kejar Tapi gue kejar disini Gue gak ikhlas Gue kejar lagi Dapet nih Joker Yang skill 2 nya Larinya kenceng Jalan duluan Kekejar Kekejar Sama Owi Yang mukulin creep dulu Gitu Gue tadi mukulin creep dulu Kalo gue gak mukulin creep Mungkin dia langsung mati Dan dia selamat Karena ada flicker aja Kalo gak ada flicker Dia udah menghilang Dari hidupnya Oke dan juga Untuk skill 2 nya Kalo kalian pengen turun Bisa juga Pake basic hit Juga bisa Asalkan ada targetnya Kalo skill 2 gak ada targetnya Kalian turunnya Harus dipencet skill 2 nya Nah Tapi lebih baik Pake skill 1 sih Ini momen GG guys Ini momen GG guys Ini kita kejar lagi Ada joker Triple kill Mungkin kalian udah ada yang nonton ya Di instagram gue ya Ini gue Mega kill cok Gue kaget juga Anjir kok gue bisa Mega kill gitu Ini Ini adalah game pertama Gue di ranked match Karena game yang Tiga sebelumnya Main QM Pas QM malah kalah terus Susah banget sih Gue sambil belajar juga hero nya Nah ini Yang ke 4 kalinya Dan 4 kali main 4 kali pake Aoi Dan pertama kali main di ranked Oke Tadi gue agak sedikit panik ya Guys ya Karena main hero ini Emang masih agak panikan sih Ngeri banget mainnya Hero nya Agak sulit gitu Bikin deg-degan Deg-degser Kain bisa liat tadi Critnya 2800 Dari pasifnya dia Yang warna orange tadi Itu gede banget Ini 3600 Jadi gue penasaran nih Misalkan dia dipakein Pake crit damage Itu bakal kayak gimana coy Ah itu baru sadar gue anjir Dia bisa nge-stack di tower Yang udah hancur Gue gak sadar sebelumnya Pas waktu mainnya Dia bisa skill 2 di tower Yang udah hancur guys Damagenya gile Kalo owning Kalo gak owning Kalian coba sendiri aja Kayak gimana Harus owning Kalo gak owning Jelek banget ini hero Asli dah Harus jaga-jaga jarak dah Pokoknya jangan sampai mati Lesasalan Pake hero ini guys Oke Setelah ini bakal ada Throw-throw nih ya Gue bakal nge-throw-nge-throw Disini nih Salah banget Karena terlalu pede guys Overconfident Kalo emang pengen Menang cepet Harusnya kita sekarang Udah DS gitu Cuman karena Kita masih pengen Gaya-gayaan Pengen jadi Funny wannabe Kita muter-muterin lagi Disini Kita kejar Gitu kan Di setun Tuh Ganggu banget nih Hero nya ya guys ya Itu tuh ganggu banget Hero-hero setun kayak gitu Buat Aoi Kontor Aoi tuh bisa tuh Tuh Deme nya juga sakit banget Mukul Richard Kalian kalo misalkan pengen Nah nih Skill 2 nya bisa dipake Secara berkelanjutan Cuman harus Harus Apal banget Cara mainnya Kalo misalkan kalian begitu Ter yang ada Malah nyangkut Malah berhenti Malah turun Mana pas turun Ngebak lagi tadi gue nyangkut Anjir Kocak Nih cara ngebunuhnya lagi nih guys Set Tas Ultime Tas Nah Cuman itu salahnya gue Salahnya gue tuh Gue skill 2 nya Panik Malah ke orang ya Harusnya Ke tembok Kayak skill timi Gue kira skill 2 timi kan Bego Tadi seandainya gue pake skill 2 nya itu Ke arah Tembok gue masih selamat itu Oke kita cepetin matinya Oke Nih saya ingat gue kita bakal langsung DS nih Abis ini nih Karena emang Udah wasting Wasting time sih Wasting money lagi Ini gue malah muter-muter lagi Gak jelas banget Malah muter-muter Gue gak jelas banget Gue bingung mau ngapain ya Gitu kan Aku seperti Tarzan Aku adalah Awi Gitu Nah kita coba nging gets Cuman disini gue salah nih Mencetnya nih Harusnya gue muter Tapi gue malah lurus Kalo gue muter tadi kena nih Harusnya muter kayak gini Nah Makanya Tips gue kalo misalkan Tips gue Misalkan kalian pengen pake skill 2 Misalkan kalian masih mau belajar Masih Masih belajar pake awi Skill 2 dulu Skill 2 dulu Diemin Baru kalian puterin analognya Temen-temen Skill 2 Diemin Puterin analognya Karena kalo misalkan kalian langsung Skill 2 terus diputerin Takutnya Malah 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 berhenti Malah lurus Jadi skill 2 terus diputerin Jangan bareng Gue saranin Kalo bareng Suka gagal Jadi skill 2 dulu Taruh dulu nih Jangkarnya Abis itu baru analognya diputer Jadi kalian bakal muter Sesuai analog yang kalian puter Muter-muter analog kan enak gitu Ya kan Muter-muter analog kan enak gitu kan Oke lah Segitu aja guys Gameplaynya Ini ranked match Kalian bisa liat sendirian Cakep banget ya Ini karakter awi ya Tapi dia loli guys Siapa yang suka loli Oke kita dapet mega kill Dan juga Ini kita main sama Zelta sebenernya Ini yang Ini gue main sama Zelta Dia lagi pake dirag Akun siapa gue gak tau guys Dia lagi live streaming Gue numpang main kan Zel main dong Numpang main awi gitu kan Oh nyoba hero ya Haga gue udah jago Gue bilang Eh bener aja kan Omongan adalah doa Jadi pede aja gak apa-apa Karena omongan adalah doa ye Oke lah guys Segitu aja video guide dari gue Untuk awi ini sendiri Semoga kalian pahamu Dan semoga kalian mengerti Tentang video gue kali ini Kalau masih ada yang kurang Bisa ditanyakan di kolom komentar Dan juga kalau ada yang Eh ya gue kurang deskriptif sih Jadi Kalian bisa jelasin secara deskriptifnya juga Lewat komentar juga gak apa-apa Sangat dibolehkan Biar viewer-viewer yang lain tuh Baca juga temen-temen Karena gue ngejelasin skillnya juga gak terlalu deskriptif gitu Gue mohon maaf Oke So Segitu aja video gue Gue berharap kalian semoga ngerti ya Semoga kalian pada ngerti gitu Dan kalian suka sama konten ini Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Sebagai bentuk support channel gue Di video ini Dan juga Gue Aldi Kurnia Pamit turun diri Dan juga Jangan lupa juga untuk subscribe Zeltamobile ya Gila saya itu Di reken Zeltamobile Dan see you in the next video Gue Aldi Kurnia Shining Mode Bye-bye